Intro Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku Kiara Leswara Hari ini aku mau bikin makeup yang terinspirasi dari Indomie Ini tuh sebenernya thank you banget kepada Maaf banget aku kayaknya lupa nge-up share Tapi pokoknya salah satu di kalian Waktu itu lagi premiere sama aku Terus aku tanya Guys, bikin apa nih serunya makeupnya? Terus salah satu di kalian jatuh Kak Indomie inspired makeup dong Oke Mari kita laksanakan Dan aku kemaren kayak ke minimarket Terus kayak, huh gue bagiin Indomie apa yang seru warnanya Kayaknya ini dia Indomie rebus rasa sotomi Oke Ini dia Dan sekarang langsung aja yuk ke videonya Kajaaa So untuk skincare aku udah pake Dan sekarang aku mau pake primer aja langsung Hari ini primernya mau pake looks cream yang perfect canvas primer Aku pengen bener-bener smooth gitu makeupnya Jadi bener-bener tidak ada pori-pori Eh, mikrofon udah nyalakan Deg-degan banget Kalo lagi filming Terus kayak mikrofonnya gak nyala Jadi ini aku pakein Kayak gini Oke Oke, nah jadi setelah primer Aku mau pake foundation Hari ini aku foundationnya aku mau cobain NARS Ini aku juga belum pake sih guys Atau tuh baru nyoba-nyoba doang di tokonya Yang Natural Radiant Longwear Foundation Warna aku itu adalah Gobi Dia betul-betul pump kayak gini So pretty, so NARS Aku nyoba di tokonya sih bagus ya Kayaknya, apa namanya swatchnya Cuman aku tak tahu How it will turn out Jadi ini aku giniin dulu Dia Lumayan Encer sih Sini aku pake aja langsung Tuh warnanya Pas balas sama skin tone aku Dia bener-bener light Tapi warm gitu Karena jujur ya Maksud aku Warna kulit aku tuh lumayan tricky Karena kalo misalnya orang yang gak ngerti nih Misalnya beauty assistant atau beauty advisor gitu Ngeliat kulit aku sekilas gitu Apalagi kalo dibawa cahaya mall gitu ya Pasti tuh ngiranya aku tuh yang kayak natural Atau pink undertone gitu loh Gara-gara aku tuh lumayan putih kan Kalo misalnya orang ketemu Cuman sebenernya tuh enggak Aku tuh yellow Kalo aku pake warna pink-pink gitu Pasti muka aku jadi abu-abu Makanya kadang-kadang tuh suka kayak perdebatan dulu Kayak, enggak kak kakak cocoknya yang ini Kayak, enggak gue tuh yang ini gitu Gue tuh yang yellow Mereka tuh ngeliatnya kalo yang yellow tuh terlalu kuning di aku Kayak enggak sebenernya Jadi menurut aku Apa namanya? Intinya adalah Kayaknya kalian harus mengenali undertone kalian dengan baik sih Karena aku tuh udah nyoba banget ya Dulu pake foundation yang agak-agak pink-pink gitu Yang kayak keliatannya Oke lah kayaknya ini bisa Gak bisa tau Jadinya kayak abu gitu Ini masih agak, apa namanya Terang Tapi kan ntar dia kayak nyatu, nyerep gitu ya Dan ini bener-bener gila Enteng banget-bangetan sih Ini aja aku ngerasanya enggak yang glowing gitu ya Sebenernya kalo gue beli yang soft matte Tapi tertarik Anyways, guys Maaf kok misalnya aku gak setelis biasanya Karena ini lagi day 2 of the moon coming Dan ada bulan Moon coming Hari kedua Jadi kayak lumayan But I'm okay Nah terus aku juga gak bisa tuh pake foundation yang terlalu Kayak lebih gelap dibanding skin tone aku Aku tuh mendingan aku akalin pake contour atau bronzer cream gitu Dibandingkan aku harus nerangin Karena aku rasanya jadi kayak aneh skin tone yang gak tau deh Beberapa orang bisa kayak gitu Banyak malah Aku kalo ketenten-tenten aku kayak Eh gue abis itu yang lebih gelap dikit gitu Lo gak bisa kenapa ya Sekarang concealer aku pengen cobain si Spotless Serum Concealer dari Mad Firm Makeup Nah ini tuh aku shadenya yang W1 Liat deh Nah ini kekuningan banget kan di kulit aku Jadi makanya aku pake di bawah mata aja Ini teksturnya gak kayak concealer lain sih Malah menurut aku teksturnya kayak foundation deh Tipis banget gitu Aku coba ya Ini kalo di bawah mata gimana Waktu itu aku coba tapi agak buru-buru Jadi gak begitu memperhatikan performanya bagaimana Hmm Tutup juga untuk ukuran concealer yang tipis loh Ini teksturnya enteng banget Dari jerawat baru Ih sampe bibir Kayak lampel kemarin gue kayaknya gak pake produk-produk bibir apa-apa yang aneh-aneh ya Hmm foundationnya Fabrician agak tipis sih emang Kita tambah satu layer lagi kali ya cobain Atau kita conceal dulu Ngomong sendiri, jawab sendiri bagus Coba Aku conceal dulu ya Ini pake si SK yang vanilla Buat daerah-daerah sini Kayaknya emang udah desperate for concealer sih Udah kayak gitu Tunggu bentar Wow foundationnya bener-bener enteng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng banget Bener-bener gak berasa pake Ini coverage foundationnya medium ya By the way gak full Jadi emang tetep butuh concealer Dan kalo misalnya gak mungkin di layer kali ini aku juga mau layer Jadi aku tambah satu pump lagi Aku tuh karena udah kebiasaan pake foundation yang udah kayak bener-bener full coverage gitu-gitu-gitu Cuman emang kalian harus skin prepnya lebih moist lagi deh kayaknya Hmmmm Karena kulit aku tuh emang lagi kering di samping hidungnya Karena kan aku juga lagi Maksudnya pasti pake obat-obat ciriatan lain-lain kan Jadi dia agak kurang ini Di muka tuh kayak agak patchy dikit banget Tapi ini sebenernya pure karena kulit aku sih Kalau kulit kalian yang gak pake krim dokter Mungkin fine ya Pake contour SK yang apa namanya Travel Sedikit aja Aku mau contour slash outer bronzer Pake brushnya MAC yang 188s Ini kan kayak stippling brush gini Jadi dia tuh kayak gak ngasih terlalu banyak produk gitu loh Di Indomie look ini aku pengen mukaku berdimensi pastinya Jadi aku bakal pake krim-krim bronzer contour gini lah Ya aku gak pake di jidat atas sini Karena nanti jidat aku jadi gepeng Karena mukaku udah bulet Cuma kayak aku ngecilin samping-sampingnya aja Jadi kayak lebih gitu Sekarang aku baru aku gini-giniin Idung tuh boleh dikit aja Jadi aku lebih suka contour luar kalo idung Kecuali kalo buat kondangan Setap-tap dikit pake sponge biar merata semuanya Oke aku mau pake bedang tabur dulu Ini gobang yang translucent setting powder Jadi aku mau ini dulu nih Buat matanya make sure udah aman damai Kalo udah aman gak ada kayak Apa keriput-keriputnya gitu Gak ada crease Aku mau ambil sebidak taburnya Ini pake brush-nya Eris XK Bubah yang blending Aku mau masukin dulu bedak Hati-hati banget Karena aku gak mau terlalu banyak gitu ya Mau masukin bedaknya Karena mukaku lagi agak kering Beli juga bedaknya si NARS Mas cobainnya Aku udah pake sih kayak dua kali doang Tapi kayak belum kayak Bener-bener kayak gres gitu Pakainya belum kayak bener-bener puas gitu Ini tuh dia translucent crystal Pokoknya aku bilang Kak pokoknya aku maunya yang Untuk-untuknya Kayak aku mau yang bedak tabur Tapi gue gak mau dempul Dan gue gak mau keliatan kering Kayak ini aja kak gitu Terus emang sih ini bedaknya gila Halus banget Bener-bener Bener-bener tuh Gak ada Butirannya hampir gak ada gitu loh Nah tapi bagaimana performanya Mari kita coba Tadi aku sengaja udah pake si bedak yang Lebih berwarna dikit Ini soalnya Putih banget gue takut sebenernya Tapi ini harusnya kayak RCMA gitu loh Jadi kayak no color gitu Nah bener-bener kan gak ada warna Wow super smooth Sisanya pake spons aja ya Gue gak kuat Lama banget Nah copot ininya Susah sih kalo saya lagi mukanya Lagi-lagi ini Lagi pake perawatan Aku tuh btw perawatan emang bisa di combine gitu loh Jadi aku emang pake OTC juga Tapi ada yang prescription creamsnya juga In case you guys are wondering So this is the result Contournya tuh mau pake ini Haa baru beli juga Bulan ini aku lumayan beli makeup nih Kalo udah lama gak beli Kayak udah mulai bosen Kayak gue kalo bentar pake itu terus gitu-gitu Kalau kalian ada ide-ide makeup-makeup yang seru Boleh juga ya Ini pere-pere ink feast shading Yang hazel grey Katanya sih ini warna paling cocok Buat orang Indonesia Coba pake yang muda dulu deh Ote Coat Kampuram yang gelap dikit Bener-bener kayak bayangannya Aku bakal gak bisa bedain Ini bayangan mukaku beneran sama yang aku gambar Karena warnanya bener-bener ash gitu Jadi gak ada warm-warmnya sama sekali tuh Karena kan hidungnya tuh lumayan deket kalo gitu Eh gak dia ini suka tuh ke masker Gak ngaruh sih Cuman kalo hidung kalo misalnya kayak keren banget tuh keliatan banget Ini yang kegeser Aku mau coba tambahin concealer dulu ya Dikit bismillah gak apa-apa Tangan aku campurin Si matte for makeup sama Vanillanya si SK Kita ambil flat brush Bismillah Bismillah Tambah lagi-tambah lagi Oke juga nih gua touch up-touch up nih Si matte for makeup ini Popless Oh ini serum Pantasan enteng banget Gak berasa kaya pake concealer Sekarang aku mau nge-set pake bedak yang compact Ini pake L'oreal True Match yang vanilla Sekalian nge-set yang lainnya maksudnya sih sebenernan Aku pake si brush yang gede aja Sekarang let's go to the fun part Yaitu mata Eyeshadow dulu aja deh guys Eyeshadow pake base-nya dulu ya Karena ini eyeshadow-nya mau agak berwarna Jadi aku pake base Padahal sih kalo biasanya kaya bora-bora si Chiara pake base Liat tuh ya kalo kita pake warna muda tuh menghilangkan garis-garis kelopak Aku lebih suka deh pake warna yang dark brown gitu di kelopak Karena jadi mendefinisi Enggak kayak gini tuh jadi kayak Jadi ilang kan kelopak aku Compact powdernya lagi Terus kita set dulu Meningat ini So what I'm gonna do adalah Aku bakal ambil langsung aja warna Aku campur ya by the way Jadi warna si ijo yang ini Yang matte Aduh keliatan gak sih Ini paletnya beauty glaze yang uranus Ijo yang matte ini Aku akan campur dengan ijo yang neon Green yang shimmer Karena gak ada warna yang persis Kayak si bungkus yang tadi itu Ini pun gak persis Cuman Agak Boleh lah gitu Aku mau agak bawarin keluar dikit Kayak gini Sengaja Supaya kaya wash off gitu Aku mau ambil warna yang Nah Itu ada warna ijo nih Dari paletnya Inez Pake aja langsung di atas ini Aku pake disini juga Pokoknya aku ikutin dia di luar-luar dia Supaya Kayak Dia tuh membawur gitu Pake aja semuanya nih Gini sini Dibawarin pake brush yang tadi pertama Biar ijo nya vibe nya dapet dan senada Oke Terus sekarang ambil kuningnya Alhamdulillah kuya kuning Kuning untuk melambangkan Text boxing disini ya Jadi aku mau ambil aja langsung Ini matte yellow Beauty Glace juga ini yang Melon Sama ambil yang kayak pencil brush kecil gitu Terus aku ambil warna kuning tapi yang shimmer Jadi ini buat di inner corner sih tapi di tengahnya doang sini Nah jadi jangan kebanyakan Ini biar Bup-bup efeknya aja Terus sekalian si kuning shimmernya ini Kita pake buat nge-highlight bola matanya Jadi ntar kayak efeknya bola matanya lebih bulet gitu Pake di tengah-tengah sini aja Jadi gak apa semuanya ya shimmernya Tuh dikit lagi boleh Nah aku mau ambil warna orange Matte orange Ini antara Indomie Soto Mii Atau Paddle Pop yang Tiga warna ya Kayak lebih mirip kesitu Gitu Tau kan itu enak banget ya Rasa triko ya Rasa buah Sekarang bikin alis Supaya lebih dramatis aja Alisnya tuh mau bikin yang pake brow wax gitu Ini aku mau pake brow holder low cost X Tehnanath Kita basahin dulu ya Ini biar Apa namanya Biar alisnya tuh yang kayak jigrek-jigrek gitu sih Sebenernya aku juga kalo in real life gak suka pake alis kayak gini Karena kalo kena air tuh Ya Allah luntur banget Terus aku pernah liat Tehnanath bikin alis kayak gini tuh Keren banget Digini-giniin dulu nih pokoknya Aku salah ya sama ini ternyata Aku kira kayak cuman langsung aja Kayak gini aja gak sih Jadinya lucu banget kan Peacock Belum merek gue sumpah Terus kayak di keatasin gitu Nah dari sini kamu bisa terserah kamu nih mau kayak gimana Jadi aku ambil brush yang lain deh biar lebih gampang Pake unbelieve brow-nya Benef Apa Benef lagi Chlorel Pake yang dark brown Kayaknya cuman satu produk yang bisa keluar kalo kayak ini Kayaknya harus pake Ini udah brow powder gitu Ini eyeshadow-nya sada Wow 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 What is this mess? So scary Mau pake ini concealer apa SK yang vanilla Sekarang kita pake eyeliner ya Ini eyeliner yang wicked Aku mau bikin agak tebal Sekarang aku pake mascara dan bulu mata dulu And I will be right back to you guys Oke sekarang aku pake bulu matanya Aku tadi pake bulu matanya MAC yang Cruella de Ville Collection So cute right? Dia flare wispies gitu sih Terus sekarang aku mau tambahin sedikit warna hijau Untuk decrease-nya Jadi aku pake yang warna hijau tuanya yang matte ini This one Terus aku pake disini Dikit Nah kayak gitu Biar kelopak mata aku tetep terdefinisi Ya kayak gitu Bener-bener kayak gitu aja Nggak usah Jangan tambahin dark brown Jangan tambahin hitam Pokoknya gini aja Ini juga mau pake Cobain si MAC X Cruella Nggak X sih MAC Cruella Collection Terus ini warna hitamnya Buat nge-tightline Terus ada warna putihnya juga sih guys Jadi kita pake Tambah sedikit lagi mascara Ini bulu mata bawah Untuk nge-bronze Atau ngebikin warm gitu Aku mau pake ini Single blusher yang All the same Yang naked brown Ini sebenernya blush on Tapi sesuai namanya Ini buat naked brown Ini agak coklat gitu sih Aku pake buat nge-bronze Sangat subtle Tidak terlihat nyata Nyaman tereng gitu ya Bagiin hidung Aku ambil juga sedikit nih Buat si blushnya sendiri Aku mau orange Karena indomie tuh pasti ada Kayak nuansa orange Orange-orange gini kan Jadi aku ambil Y.O.U yang satu Sweet Africa Lagi-lagi pake brush yang sama Karena ini brushnya gede Dan fluffy ini Shiseido brush gitu Jadi dia nggak akan terlalu Kayak nge-kereng gitu Gila tuh Bener-bener Of course pake highlighter Dan aku mau nostalgia Sama master chrome-nya Maybelline Huh Gila udah lama banget Nggak pake ini sih Aku buka baru Karena aku yang lama Kayaknya udah nggak Bagus ya Gila So blinding One of my favorite Drugstore highlighter Dan di bibir Terus buat bibir Aku mau pake Warna yang nuansa orange Merah tapi ada nuansa orange-nya Pertama pake dulu Rabbit Habit yang Sweet Chestnut Kita ambilin orange-red Ini yang Superstay in crayon-nya Maybelline Yang warnanya itu 40 Dan top it off with the gloss Wicked Yang Lady Starlight Sekarang mau set semuanya Pake MAC Fix Plus Yang Magic Radiance Tunggu kering dulu And I'll be right back to you guys Tunggu kering dulu Oke guys So this is the final look Makeup look Transgressi dari Indomie kuah Yang Sotomi What do you guys think? Ini hijaunya Tuh Ini kuningnya Ini orange Dan merahnya disini Dan disini So yeah I had a lot of fun Making this Kira-kira abis ini bikin make up Terinspirasi dari apa ya Yang seru Jangan lupa di like Kalau kamu suka video ini Dan di subscribe Plus nyalain tombol notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan Sama video-video aku yang selanjutnya Dan jangan lupa Kalau aku selalu premiere Hari Rabu jam 8 malem Kalau ada perubahan jadwal Cek di IG aku ya So make sure to follow it too At Kerala Suara Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you so much for watching And I'll see you guys soon Amana Studio Byeee Annyeong Byeee 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 Terima kasih.